Selamat datang kawan, di channel 100 New Sport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top score, top assist, kelas semen sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut ini adalah hasil pertandingan Liga Inggris Pekan yang ke-38, dan merupakan pertandingan terakhir pada musim 2022-2023. Tuan rumah Manchester United menang tikis atas tamunya Fulham, dengan skor 21. Brentford berhasil mengalahkan tamunya Manchester City, dengan skor 1-0. Southampton ditahan imbang tamunya Liverpool, dengan skor 4 sama. Chelsea ditahan imbang tamunya Newcastle United, dengan skor 1 sama. Arsenal menang telak atas tamunya Wolverhampton, dengan skor 5-0. Leeds United kalah atas tamunya Tottenham Hotspur, dengan skor 1-4. Tuan rumah Leicester City menang tipis atas tamunya West Ham United, dengan skor 2-1. Aston Villa berhasil mengalahkan tamunya Brighton & Hoff Albion, dengan skor 2-1. Crystal Palace ditahan imbang oleh tamunya Nottingham Forest, dengan skor 1 sama. Berikut klasemen akhir Liga Inggris, tahun 2022-2023. Manchester City berhasil menutup musim dengan finish di posisi pertama dengan koleksi 89 poin, dan sekaligus mengunci gelar Liga Inggris. Arsenal di posisi kedua dengan koleksi 84 poin, Manchester United di posisi ketiga dengan koleksi 75 poin, Newcastle United di posisi keempat dengan koleksi 71 poin, Liverpool di posisi kelima dengan koleksi 67 poin, Brighton & Hoff Albion di posisi keenam dengan koleksi 62 poin, Aston Villa di posisi ketujuh dengan koleksi 61 poin, Tottenham Hotspur di posisi kedelapan dengan koleksi 59 poin, Brentford di posisi ke-9 dengan koleksi 59 poin, Fulham di posisi ke-10 dengan koleksi 52 poin, Chastal Palace di posisi ke-11 dengan koleksi 45 poin, Chelsea di posisi ke-12 dengan koleksi 44 poin, Wolverhampton Wanderers di posisi ke-13 dengan koleksi 41 poin, West Ham United di posisi ke-14 dengan koleksi 40 poin, Bournemouth di posisi ke-15 dengan koleksi 39 poin, Tottenham Forest di posisi ke-16 dengan koleksi 38 poin, Everton di posisi ke-17 dengan koleksi 36 poin, dan tiga tim yang harus terdekradasi ke kasta kedua Liga Inggris Championship. Leicester City di posisi ke-18 dengan koleksi 34 poin, Leeds United di posisi ke-19 dengan koleksi 31 poin, dan di posisi juruk undi ditempati oleh Southampton dengan koleksi 25 poin. Sementara terdapat enam tim yang berkesampatan untuk berlaga di English Premier League, dua tim dapat langsung berlaga di EPL, yaitu Benley dan Sheffield United. Sedangkan empat tim lainnya harus melakoni laga playoff di antaranya, Luton, Middlesbrough, Coventry, dan Sunderland. Berikut daftar top skor akhir Liga Inggris. Erling Haaland berhasil menjadi top skor Liga Inggris musim ini dengan koleksi 36 gol, Harry Kane di posisi ke-2 dengan koleksi 30 gol, Ivan Toni di posisi ke-3 dengan koleksi 20 gol, Mohamed Salah di posisi ke-4 dengan koleksi 19 gol, Calum Wilson di posisi ke-5 dengan koleksi 18 gol, Marcus Rashford di posisi ke-6 dengan koleksi 17 gol, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, dan Oli Watkins dengan koleksi 15 gol. Berikut ini adalah daftar top asis akhir Liga Inggris. Kevin De Bruyne berhasil menjadi top asis Liga Inggris musim ini dengan 16 asis, Mohamed Salah dan Leandro Trossard di posisi ke-2 dengan 12 asis, Bukayo Saka dan Michael Olysee di posisi ke-3 dengan 11 asis, Riyad Mahrez di posisi ke-4 dengan koleksi 10 asis, James Madison dan Trent Alexander-Arnold di posisi ke-5 dengan 9 asis, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Bruno Fernandes dan Andrew Robertson dengan 8 asis. Berikut ini adalah daftar top clean sheet akhir Liga Inggris. David De Gea berhasil menjadi top clean sheet Liga Inggris musim ini dengan 17 clean sheet, Alisson Becker, Nick Pope, dan Aaron Ramsdale di posisi ke-2 dengan 14 clean sheet, David Raya di posisi ke-3 dengan 12 clean sheet, Emiliano Martinez, Ossesa dan Ederson di posisi ke-4 dengan 11 asis, Kepa, Ariza Balaga di posisi ke-5 dengan 9 asis, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Bern Leno dengan 8 clean sheet. Dukung terus channel 100 New Sport, dengan subscribe, like, komen dan share. Agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.